Hoa Sanlun Kiam, Pertikaian Tokoh-Tokoh Perselatan Jilid 16 Bagian 45, Rencana Aoyang Hong Aoyang Hong tersenyum sinis, tampaknya ia tidak senang menerima perlakuan yang kasar dari orang bertopeng merah itu, maka ia telah berkata dengan suara mengandung kemendungkolan, Hem, orang itu hanya memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari kita, karena usianya pun lebih tua dari kita, iya dari tingkatan tua Coba kalau memang kita telah sempat berlatih dari 10 atau 20 tahun lagi, tentu kita bisa menghadapinya Ong Tiong yang tersenyum Salah jika memang kau memiliki pandangan seperti itu, hengtai, katanya kemudian Orang itu memiliki hati yang cukup baik, karena ia tidak menurunkan tangan keras kepada kita, dan ia telah menolongi kita menghadapi Bian Kialiang Setelah itu ia pergi begitu saja, tetapi Aoyang Hong tampaknya kurang senang dan ia berkata dengan suara yang tawar Hem, jika dilihat dari gerak-geriknya, tentunya orang itu juga bukan manusia baik-baik, katanya Dan jika kelak aku telah berlatih diri lebih giat dan memiliki kepandayan yang lebih kuat, aku akan mencarinya, untuk meminta pengajaran lagi kepadanya Sayangnya aku tidak bisa melihat wajahnya yang disembunyikan itu, sehingga aku tidak mengetahui entah siapa adanya orang itu Tanda tanya Ong Tiong yang tertawa saja mendengar perkataan Aoyang Hong Mari kita kembali ke kota, katanya mengajak Aoyang Hong berdiam sejenak, tampaknya ia ragu-ragu Apakah di sana kita tidak akan bertemu dengan Bian Kialiang tanyanya? Ong Tiong yang menganggap bahwa pertanyaan Aoyang Hong ada benarnya juga Jadi Heng Tai ingin pergi kemana tanyanya? Entahlah, aku masih belum tahu tanda seru lalu jika memang Bian Kialiang kembali ke kota Dan Nonali itu kebetulan kembali ke sana, sehingga mereka bertemu Apa yang akan terjadi pada diri Nonali itu ditanya begitu Aoyang Hong berdiam sejenak Namun akhirnya ia mengguk-angguk Baiklah, mari kita kembali ke sana untuk melihat keadaan tanda seru Dan setelah berkata begitu, ia mendahului Ong Tiong yang berlari dengan cepat Dalam waktu sekejap mati saja, Ong Tiong yang dan Aoyang Hong telah tiba di rumah makan yang telah mereka tinggalkan tadi Setengah harian mereka mencari Lisiu Mei, tetapi gadis itu tidak berhasil mereka jumpai Begitu juga halnya dengan Bian Kialiang mereka tidak melihat Siahun Bian tersebut Waktu itu Aoyang Hong dan Ong Tiong yang memutuskan untuk bermalam di kota tersebut Mereka telah bermalam di sebuah rumah penginap Aoyang tidak jauh dari rumah makan itu Qiang Bun, teman bercakap dua Ong Tiong yang waktu pertama kali ia mendatangi kota ini Ternyata sudah tidak terlihat metu hidungnya Malam itu Ong Tiong yang tidur dengan nyenyak, karena ia memang letih sekali setelah bertempur begitu lama dengan Bian Kialiang Tetapi waktu menjelang tengah malam, Ong Tiong Teng terbangun dari tidurnya lah seperti mendengar sesuatu, suara yang perlahan sekali Namun sebagai seorang yang telah terlatih benar pendengarannya, segera ia bisa menangkap bahwa di atas genting kamarnya ada dua orang yang tengah berjalan, berlari ringan Ong Tiong yang dengan ringan melompat dari pembaringannya, ia segera mengbampiri jendela dan memasang pendengarannya Tetapi orang yang tengah berlari di atas genting itu tidak melompat turun, malah suara larinya itu semakin menjauhi Ong Tiong yang jadi curigala mendengarkan lagi beberapa saat, sampai akhirnya ia melompat keluar dari jendelanya dan melompat naik ke atas genting Gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat, lalu ia pun melakukan pengejaran pada orang yang telah berlari begitu jauh sekali Dalam keadaan demikian, tampak Ong Tiong yang memang bersikap hati dua sekali Ia telah mengejar orang yang tengah berlari di atas genting itu Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Ong Tiong yang memang telah mencapai tingkat yang tinggi Sehingga ia bisa mengikuti sosok tubuh yang tengah berlari itu tanpa disadari oleh orang yang tengah diikutinya itu Saat itu tampak sosok tubuh yang mengenakan pakaian ringkas berwarna hitam itu telah berlari menuju ke arah selatan Ketika sampai di sebelah pintu keadaan terpisah 20 tombak, orang itu telah melompat turun Gerakan orang itu gesit sekali, tetapi Ong Tiong yang berhasil mengikuti terus dengan baik Selama menguntik orang itu, Ong Tiong yang melihat bentuk tubuh orang itu seperti dikenalnya Setelah lewat sekian lama, tampak sosok bayangan itu berhenti di depan sebuah kudil tua yang telah banyak kerusakan di sana-sini Waktu itu, orang tersebut segera menegur dengan suara yang perlahan Meimo Aiau yang koko, engkau telah datang terdengar suara seorang wanita menyahuti dari dalam kudil itu Dan disusul munculnya seorang gadis Ong Tiong yang yang tengah mengintai segera melihat betapa gadis itu dan pria yang baru datang yang mengenakan pakaian ringkas berwarna hitam tersebut Saling bercekalan tangan, mulut mereka tersenyum dan sinar mati mereka memancarkan cinta kasih Yang membuat Ong Tiong yang terkejut dan heran, dia segera mengenali bahwa wanita itu tidak lain dari Lisyu Mei, si gadis yang telah bertemu dengannya beberapa kali Sedangkan orang yang mengenakan pakaian warna hitam itu, tidak lain daripada Aoyang Hong Tentu saja Ong Tiong yang jadi heran bukan main Sebelumnya Aoyang Hong maupun Lisyu Mei selalu memperlihatkan sikap seperti juga di antara mereka terdapat jurang pemisah yang dalam Tetapi sekarang justru Ong Tiong yang telah menyaksikan sikap mereka yang begitu mesra Dangan sendirinya hal ini membuat Ong Tiong yang benar buah tidak mengerti Sedangkan Aoyang Hong tampak telah menarik tangan si gadis, katanya dengan suara yang lembut Meimoi, mengapa engkau selalu mempermainkan aku mempermainkan engkau? Bukankah engkau sendiri yang mencari urusan seperti itu sahut si gadis dengan suara yang manja? Aoyang Hong tersenyum Kau selalu membuat susah hatiku, Meimoi, tahukan engkau Selama beberapa hari lamanya aku selalu disiksa oleh perasaan rindu Ingin bertemu dengan mulis Yumei tertawa juga, manis sekali tertawanya itu Aku pun demikian, Aoyang Koko kata si gadis manja Bahkan ia telah merebahkan kepalanya di dada si pemuda Dengan sikap yang mesra sekali Ong Tiong Yang yang menyaksikan ini, jadi tersenyum sendirinya Ia membuang pandangannya ke lain arah dengan pipi yang berubah merah Baru saja Ong Tiong Yang ingin meninggalkan tempat tersebut Di saat itu ia mendengar Aoyang Hong berkata Meimoi, apakah engkau berhasil menguasai pendeta muda itu? Maksudmu Tojin muda itu? Tanya Lisiu Mei Yang bernama Ong Tiong Yang itu tanda tanya Ong Tiong Yang jadi tercekat hatinya Ia memasang pendengarannya terus Karena ia jadi tertarik ingin mengetahui apa yang akan dibicarakan oleh kedua orang itu Bukankah namanya telah disebut-sebut Aoyang Hong waktu itu mengiakan Dan Lisiu Mei juga terdengar membuka suara yang agak perlahan Aku sebenarnya berhasil menguasainya Jika memang tidak timbul urusan dengan Bian Kialiang Di mana engkau terlibat di dalamnya Aku tentu sudah berhasil menguasai keseluruhannya Ong Tiong yang jadi heran Entah apa yang dimaksud kedua orang ini Karena ia tahu bahwa kedua orang tersebut justru tengah mempergunjingkan dirinya Malah jika didengar dan dilihat sikap mereka yang begitu mesra Tampaknya mereka telah-telah saling kenal lama sekali dan intim Waktu itu Ong Tiong Yang mendengar pula perkataan Aoyang Hong Benar, justru timbulnya urusan Bian Kialiang membuat rencana kita berantakan tanda seru katanja Lisiu Mei menghela nafas Kedua muda-mudi itu jadi berdiam di tempat persembunyiannya dengan hati yang berpikir keras Dan mereka tenggelam dalam kemesraan Sedangkan Ong Tiong Yang jadi berdiam Ia tidak tahu entah rencana apa yang tengah dilaksanakan oleh Aoyang Hong dan Lisiu Mei Tetapi didengar dari nada suara mereka Memperlihatkan bahwa mereka mengandung masksud tidak baik padanya Aoyang Koko terdengar suara berbisik Lisiu Mei Ia berbisik dengan suara perlahan namun disebabkan Ong Tiong Yang memiliki pendengaran yang tajam Ia bisa mendengar suara si gadis dengan jelas Hem sahut si pemuda sambil menundukan kepala dan mereka teah menuju ke bawah sebatang pohon liu yang tumbuh di samping kuil itu Sekarang Tojin muda itu berada di mana tanya si gadis Masih di rumah penginapan Ia tentu tengah tertidur nyenyak sekali Hem, jika memang demikian Besok saja kita mulai kembali dengan rencana kita Agar kita bisa menguasai dirinya Baiklah Mi Moi tetapi engkau harus melakukannya dengan hati-hati Agar rencana kita itu berhasil dengan baik Kata Aoyang Hong Pasangan muda-mudi itu terus juga bercakap-cakap dengan mesra Sedangkan Ong Tiong Yang yang berada di tempat persembunyiannya diliputi oleh tanda tanya tidak mengerti Ia menduga dua entah rencana apa yang dimiliki pasangan muda-mudi tersebut Dia tidak mengetahuinya dengan jelas Karena waktu justru memang Ong Tiong Yang belum mendengar apa rencana mereka Karena tertarik dan ingin sekali mengetahui rencana mereka Sebab urusan menyangkut dirinya Pasangan muda-mudi itu terus juga bercakap-cakap dengan mesra Ong Tiong Yang tetap bersembunyi di tempatnya Ia ingin mendengarkan terus Rencana apakah yang tengah direncanakan oleh pasangan muda-mudi tersebut Hanya saja didengar dari percakapan antara Aoyang Hong dengan Li Siu Mei Memang tampaknya mereka tengah merencanakan sesuatu yang tidak benar Waktu itu, Ong Tiong Yang mendengar lagi Li Siu Mei berkata Aoyang Koko, coba kamu jelaskan Sesungguhnya kepandaian tojin muda itu apakah lebih tinggi dari kau tanya si gadis Ong Tiong Yang mendengar Aoyang Hang menghela nafas Mengenai kepandaian mungkin kami berimbang Tetapi justru ia merupakan murid dari aliran bersih Aku melihat dari sinar matanya dan tenaga luakang yang dimilikinya Maka dari itu, alangkah menariknya jika kita bisa memperoleh keterangan mengenai pelajaran ilmu Sinkang dari aliran putih dan lurus Sedangkan aku sendiri merupakan murid dari pintu perguruan yang ilmunya agak susat Seperti ilmu kodoku, yaitu Hamokeng Jika memang aku bersih, terus tanpa berusaha mengalihkan kesesatannya itu Tentu akan mencelakakan diriku sendiri Itulah sebab fa aku meminta bantuan Mei Moi untuk memancing tojin itu Agar ia bersedia memberikan penjelasan mengenai pelajaran Sinkang dari aliran bersih Yaitu dari aliran pintu perguruannya Tanda seru Li Siu Mei menghela nafas dalam dua Untuk sejenak lamanya ia tidak membuka mulut Sampai akhirnya ia berkata dengan suara ragu-ragu Tetapi jika gagal aku mohon kau usahakan jangan sampai gagal Kata Aoyang Hang Li Siu Mei menghela nafas lagi Kedua remaja itu tendalam dalam kebisuan Sedangkan darah Hong Tiong yang tengah bergolak dan hatinya tidak senang Setelah mengetahui rencana pasangan muda-mudi itu Segera ia menyadari bahwa si gadis rupanya hanya pura-pura hendak Meminta pertolongannya untuk merujukan dengan Aoyang Hang Rupanya si gadis hanya ingin memancing pelajaran Sinkang dari aliran murni lewat mulutnya Tentu saja Hong Tiong yang sama sekali tidak menyangka bahwa Aoyang Hang dan Li Siu Mei merupakan pemuda-pemudi yang tidak mengenal malu Di saat itu, tampak Li Siu Mei telah melompat berdiri Ia berkata kepada Aoyang Hang Baiklah Aoyang Koko, engkau kembali menemui pendekta muda itu Engkau harus membawa sikap agar pendekta muda itu tidak menaruh kecurigaan Nanti setelah aku berhasil mengambil hatinya dan rasa kasihannya Ia tentu tidak keberatan untuk memberikan pelajaran Sinkang yang dimilikinya Aoyang Hang melompat Ia mengiakan Pasangan muda-mudi itu bercuman dan kemudian berpisah Ong Tiong yang menantikan sampai Aoyang Hang pergi lenyap dari pandangan matanya Baru ia keluar dari tempat persembunyiannya Dengan mempergunakan ginkangnya, Ong Tiong yang kembali ke rumah penginapan dan langsung masuk ke kamarnya Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Ong Tiong yang tersenyum dan memejamkan matanya untuk tidur Bagian 46, Kelicikan Aoyang Hang Keesokan paginya, ia bertemu dengan Aoyang Hang Di mana pemuda tersebut membawa sikap yang tetap manis kepadanya Ong Tiong yang juga menyembunyikan perasaannya Ia melayani Aoyang Hang dengan sikap yang biasa saja Mereka telah makan bersama-sama pula Di waktu itu tampak Aoyang Hang berkata dengan tersenyum manis Totiang, aku sesungguhnya sangat berterima kasih kemarin Totiang telah berusaha merecoki kami Antara aku dengan gadis Sili itu Tetapi sayangnya gadis Sili itu memiliki adat yang berangasan Sehingga kurang ku senangi Ong Tiong yang tersenyum Ia tidak memperlihatkan sikap tidak senangnya Hanya-hanya berpikir Pemuda ini ternyata seorang licik sekali Tetapi di mulutnya ia telah berkata Jika memang bisa ku bantu tentu akan ku bantu Asal memang menurut kemampuan yang ada pada pintu Aoyang Hang tersenyum Memang Totiang tampaknya seorang pendeta yang balas asih sekali Kata Aoyang Hang kemudian sambil tersenyum Ong Tiong yang membalas senyumnya Tetapi tentu saja tidak bisa dikatakan begitu Kalau saja si Ye Chu, Tuan, memerlukan bantuanku Dan aku tidak bisa memberikannya Tentu si Ye Chu akan menganggap bahwa diriku ini Seorang pendeta yang sangat jahat mendengar dirinya disindir Di saat itu juga segera Aoyang Hang terdiam Ia melirik kepada Ong Tiong, Yang Tetapi ia tidak melihat sikap sinis dari pendeta itu Tetapi justru yang dirasakan bahwa adanya perobaban panggilan terhadapnya Ong Tiong yang padanya sebelumnya panggilan terhadap dirinya adalah Hang Tai Saudara, justru hari ini Ong Tiong yang memanggilnya dengan sebutan si Ye Chu, yaitu Tuan Kejanggalan inilah yang membuat Aoyang Hang jadi berpikir Sejenak lamanya mereka hanya bersantap, tanpa berkata dua lagi Setelah selesai bersantap, Ong Tiong yang tertawa sambil katanya Bagaimana pendapat si Ye Chu mengenai Nonali itu Apakah ia seorang gadis yang manis Don patut dijadikan kekasih atau memang ia seorang gadis yang memuakan Aoyang Hang tersenyum Memang parasnya cantik, jika ia memilih sifat yang lembut Tentu senang sekali aku bisa mengambilnya menjadi kekasihku Bagaimana jika gadis itu meminta agar si Ye Chu menjadi kekasihnya Apakah kau akan menolaknya? Tanya Ong Tiong yang Aoyang Hang tertawa Kukira aku tidak memiliki peruntungan sebesar itu, katanya Kenapa tanya Ong Tiong yang bukankah si Ye Chu juga seorang pemuda yang gagah Tampan dan menarik Aoyang Hang telah menghela nafas Gadis itu tampaknya tidak menyukai diriku, kata Aoyang Hang Mendengar ini, Ong Tiong yang telah berpikir lagi, pemuda ini memang seorang pemuda yang senang sekali berdusta Rupanya memang sudah menjadi sifatnya, di mana ia tak bisa menjadi seorang pemuda yang jujur dan baik Tetapi di mulutnya Ong Tiong yang berkata dengan sabar Tetapi jika memang si Ye Chu mau berusaha dengan sabar, tentu si Ye Chu bisa mempersunting dirinya Pernah pincel bertemu dengannya dan bercakap-cakap dengannya Justru Pinto melihatnya bahwa ia seorang gadis yang menarik dan lembut sekali Di samping parasnya yang cantik Aoyang Hang tertawa Soal itu bayarlah nanti saja kita lihat lagi Mungkin juga pendapat, Toti yang benar Tetapi dalam hal ini jelas aku tidak berani terlalu ceroboh untuk mencari teman hidup Ong Tiong yang mengangguk Tetapi ia berkata dengan sabar, baiklah jika memang demikian Dan semoga saja si Ye Chu bisa memperoleh seorang kawan hidup yang baik Terima kasih Toti yang Nah, Pinto kira, kita telah berkumpul cukup lama Di samping itu juga, Pinto masih memiliki banyak urusan Maka dari itu kita berpisah sampai di sini saja Mendengar itu, muka Aoyang Hang jadi berubah Dia telah berkata dengan nada suara yang agak tergesa Dua, mengapa Toti yang begitu kesusuh hendak berpisah denganku Bukankah kita baru saja berkenalan dan bisa menggalang persahabatan beberapa saat lamanya Jika memang Toti yang tidak menolak Aku pun bermaksud untuk mengikat tali persahabatan dengan Toti yang Sayangnya Pinto masih memiliki banyak persoalan yang harus diselesai Menyesal sekali Pinto harus berpisah dengan si Ye Chu Dan kelak kita pun akan berjumpa kembali Aoyang Hang jadi muram Ia memperlihatkan wajah yang mengandung penyesalan waktu mengangguk Baiklah Toti yang, selamat jalan Sampai jumpa di lain waktu Tanda seru Ong Tiong yang segera pamitan dan melangkah keluar dari rumah makan tersebut Aoyang Hang mengantarkan sampai di pintu luar Justru waktu itu Aoyang Hang seperti teringat sesuatu Tunggu dulu Toti yang tanda seru katanya Ong Tiong yang menoleh Ada apa lagi si Ye Chu tanda tanya-tanyanya Apakah Toti yang masih ingat orang yang mengenakan topeng merah pada kemarin hari Tanya Aoyang Hang Ong Tiong yang mengangguk sambil tersenyum Tentu saja pintu masih ingat dengan baik Bukankah orang bertopeng merah itu justru telah berurusan dengan kita juga Aoyang Hang mengangguk Begini Toti yang, justru semalam secara diam Dua aku telah pergi menyelidiki dan aku berhasil mencari jejaknya Tanda seru kata Aoyang Hang Mencari jejak orang bertopeng merah itu Tanya Ong Tiong yang sambil memperlihatkan wajah keheranan Aoyang Hang mengangguk Benar Toti yang, jika memang Toti yang mau pergi bersama-sama denganku Mari kita datangi dia Tanda seru Ong Tiong yang tersenyum sabar waktu mendengar perkataan Aoyang Hang Sayangnya pintu tidak merasa punya sakit hati pada orang bertopeng merah itu Dimanakah jejak orang bertopeng merah itu berhasil kau jumpai Tanya Ong Tiong yang Di sebuah kuil di dekat pintu kota sahutau yang hang Di sebuah kuil rusak oh pikiran Ong Tiong yang seketika teringat kepada Li Siu Mei Segera Ong Tiong yang juga dapat menduganya Tentunya Aoyang Hang ingin mempertemukan dirinya dengan Li Siu Mei setelah ia melihat pendeta ini bermaksud pergi Dan tidak bisa ditahan lebih dipertemukan dengan Li Siu Mei Setidak-tidaknya kekasih Aoyang Hang itu memiliki jalan untuk melibat Ong Tiong yang pula Menduga begitu, Ong Tiong yang jadi tersenyum lebar Akhirnya ia menganggup Baiklah, ia menyanggupi ajakan Aoyang Hang Karena Ong Tiong yang juga jadi tertarik untuk mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh Aoyang Hang Bersama Li Siu Mei tampak Aoyang Hang jadi girang Ia telah merengkapkan sepasang tangannya memberi rormat kepada Ong Tiong Yang, katanya, terima kasih, terima kasih katanya berulang kali Begitulah, mereka berdua telah berangkat dalam waktu yang singkat Mereka telah tiba di kuil yang rusak di dekat pintu kota Ong Tiong yang menduga dengan tepat Ia memang di ke kuil rusak di mana semalam Aoyang Hang telah mengadakan pertemuan dengan Li Siu Mei Waktu itu, Ong Tiong yang hanya berdiam diri saja Karena ia ingin mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh Aoyang Hang Ia hanya mengikuti saja Sedangkan Aoyang Hang telah menunjuk ke arah kuil rusak yang tampaknya sepi ini Semalam aku melihat dia memasuki kuil itu katanya Ong Tiong yang tertawa Apakah semalam kau hanya mengintai dan melihat orang bertopeng merah itu memasuki kuil tersebut tanyanya Aoyang Hang mengangguk Benar dan ia menoleh memandang kepada Ong Tiong yang Dilihatnya pendeta itu tengah tertawa mengawasi padanya Si Ye Chu, kata Ong Tiong Yang Kau tentu mengerti, kemungkinan bahwa orang bertopeng merah itu hanya singgah di kuil ini untuk beristirahat saja, dan sekarang dia telah pergi lagi entah kemana muatkin juga ia masih berada di dalam bukankah kuil ini merupakan kuil rusak Ong Tiong yang mengangguk Baiklah, jika memang demikian, mari kita melihatnya ke dalam mereka berdua telah mendekati kuil itu Hanya yang membuat, Ong Tiong Yang hampir tertawa justru melihat Aoyang Hang membawa sikap yang berhati-hati sekali Melangkah dengan hati-hati dan mementang matanya lebar-lebar beruas pada sekali Padahal orang yang berada di dalam kuil itu tentunya si gadis Li Siu Mei, kekasihnya Ong Tiong Yang mengikuti di belakang Aoyang Hang, dengan mulut hanya tersenyum-senyum saja Sedangkan Aoyang Hang telah berkata dengan suara perlahan, mari kita menyergapnya dengan mendadak tanda seru Ong Tiong Yang dengan hati yang merasa geli telah menghiakan Dan mereka telah melompat masuk ke dalam kuil rusak itu Tetapi di dalam ruangan kuil itu justru mereka tidak menjumpai seorang manusia pun juga Di saat itu, tampak Aoyang Hang telah mencari-cari ke sana kemari Jika dilihat keadaan demikian, tampaknya dugaan Tiong Yang memang benar katanya Dan orang bertopeng merah itu rupanya telah berlalu Ong Tiong Yang tersenyum Tunggu dulu, kata Ong Tiong Yang Justru aku seperti mencium bau harumnya minyak wangi Seorang wanita tanda seru mendengar perkataan Ong Tiong Yang Wajah Kau Yauk Hang jadi berubah merah Apakah memang orang memakai topeng merah itu seorang yang memiliki sifat banci seperti yang kuduga? HMM, mungkin dia yang memakai bau harum-haruman itu Ong Tiong Yang telah tersenyum lagi Tetapi sebelum ia sempat berkata, di saat itu telah muncul sesosok tubuh dengan gerak yang gesit Sesosok tubuh yang ramping dan seketika juga di dalam ruangan itu tercium bau harum semerbak Kau Aoyang Hang memperlihatkan sikap terkejut Dan ia telah memandang kepada orang yang baru muncul Yang tidak lain dari Li Siu Mei Ong Tiong Yang tersenyum dan berkata Jika tidak salah, Nona tentunya adalah Nona Li Siu Mei Kekasih dari Aoyang Siacu ini Mendengar perkataan Ong Tiong Yang Li Siu Mei memperlihatkan sikap seperti orang yang kebingungan Tetapi cepat ia memandang kepada Aoyang Hong Seperti meminta isyarat dari kekasihnya itu Aoyang Hong diam-diam mengedipkan matanya Li Siu Mei yang memperoleh isyarat kedipan matu dari Aoyang Hong Segera tersenyum memperlihatkan sikap seperti orang yang malu-malu Totiang, rupanya-rupanya engkau telah berhasil menolong aku Katanya dengan suara yang setenang mungkin Dan juga tidak lupa melontarkan senyumnya Ong Tiong Yang membalas senyumnya Ya, apa yang telah Nona pesankan telah kulakukan Dan aku memperoleh kenyataan bahwa Aoyang Hengtai ini mencintaimu Siang dan malam selalu merindukan Nona muka si gadis berubah merah Ia memperlihatkan sikap seorang gadis yang sangat merasa malu Hal ini membuat Ong Tiong Yang berpikir di dalam hatinya Pandai sekali gadis ini bersandiwara Dan ia pun telah berkata dengan suara yang tawar Dan sekarang, Pinto kira urusan dan tugas Pinto telah selesai Kalian telah saling bertemu Maka Pinto bermaksud hendak pamitan untuk melanjutkan perjalanan Dan mendengar perkataan Ong Tiong Yang, tampaknya Lisiu Mei jadi terkejut Ia segera menoleh kepada Aoyang Hong Namun secepat itu pula ia bisa memutuskan sendiri langkah-langkah apa yang perlu dilakukannya Maka segera ia merangkapkan sepasang tangannya menjura memberi hormat kepada Ong Tiong Yang Ong Tiong Yang tidak bersedia menerima pemberian hormat itu Ia menyingkir ke samping Untuk apa pemberian hormat Nonali tanyanya tersipu-sipu Lisiu Mei segera berkata Totiang, bukankah Totiang masih ingat ketika di rumah makan kemarin itu Aku pernah meminta pertolongan kepada Totiang Yaitu inginkan sesuatu bantuan dari Totiang Ong Tiong Yang mengangguk Benar sahutnya Kalau memang demikian, tentunya Totiang membantuku tidak setengah jalan Dan Totiang tentunya akan memberikan pertolongan tidak tanggung dua Dan akan melakukannya sampai selesai urusan itu Tanda seru Ong Tiong Yang Tersenyum Maksud? Nona Tanda tanya-tanyanya Justru aku hendak meminta bantuan Totiang jangan setengah jalan Kata Lisiu Mei lagi Kalau begitu, bantuan apalagi yang harus pincel berikan tanya Ong Tiong Yang Bantuan apa? Nonali tanya Ong Tiong Yang lagi Bantuan yang tidak begitu sulit Jika memang Totiang bersedia untuk membantu Kata Lisiu Mei dengan nada yang mana Cobalah Nona katakan dengan jelas sesungguhnya Aku akan menyampaikan hal itu Hanya empat meta pada Totiang Tanda seru sahut Lisiu Mei dengan suara sangat Perlahan sekali Ong Tiong Yang tersenyum lebar sambil menoleh kepada Aoyang Hong Sedang Aoyang Hong cepat dua berkarta Kalau memang ada sesuatu yang ingin dibicarakan empat meta Biarlah aku pergi saja dulu Dan Aoyang Hong memutar tubuh Hendak keluar dari kudil tersebut Tetapi Ong Tiong Yang mengeluarkan tangannya Mencekal tangan Aoyang Hong Katanya tidak perlu hengtai keluar Kita bercakap dua di sini saja Sengaja Ong Tiong Yang memanggil Aoyang Hong dengan sebutan hengtai lagi Untuk menutupi kecurigaan Aoyang Hong Karena ia mengetahui Aoyang Hong adalah seorang pemuda yang memiliki otak oncer dan sangat cerdas Aoyang Hong tersenyum katanya Apakah dengan hadirnya aku di sini tidak akan mengganggu kalian Tanda tanya tetapi Lisiu Mei telah menggelengkan kepalanya perlaban Katanya lagi Justru aku hendak membicarakan hal itu dengan pot yang di bawah empat meta Tanda seru Ong Tiong Yang cepat dua merangkapkan tangannya memberi hormat Sambil tertawa katanya Maafkan hal itu tidak bisa Pinto luluskan Karena kurang pantas jika Pinto berada bersama dengan Nona Hanya berdua saja si gadis tersenyum Tetapi kita bukankah tidak melakukan sesuatu yang melanggar hal-hal yang diluar dari kepantasan Tanyanya Ong Tiong Yang tersenyum Tetapi justru dalam anggapa on orang lain tentu tidak pantas Sebagai seorang tojin Tidak bisa Pinto meluluskan permintaan Nona Dan setelah berkata begitu Tampak Ong Tiong Yang tersenyum sambil merangkapkan serasang tangannya Ia menjura memberi hormat Katanya dengan suara yang seperti mengandung penyesalan Maafkan tanda seru ketika Ong Tiong Yang memberi hormat Aoyang Hang telah beranjak dari tempat berdirinya Melangkah menuju ke pintu kuil untuk keluar Biarlah aku menyikir saja Kalian tentu bercakap dua memakan waktu yang tidak lama Bukan katanya sambil melangkah Ong Tiong Yang cepat dua mengulapkan tangannya sambil katanya Saudara Aoyang, kemarilah Jika memang hanya berdua dengan Nona Li ini Kekasihmu maka biarlah pincah berlalu saja Tanda seru Li Siu Mei berusaha tersenyum lebar-lebar Katanya dengan sikap yang agak manja Totiang, mengapa Totiang begitu sungkan Ong Tiong Yang cepat-cepat merangkapkan tangannya lagi memberi hormat Lalu katanya, pincah juga tidak bisa berdiam di sini terlalu lama Maafkan pintu, pintu akan segera pamitan Minta diri Dan tanpa menantikan jawaban dari Li Siu Mei Tampak Ong Tiong Yang telah memutar tubuhnya akan segera berlalu dari situ Waktu itu Li Siu Mei jadi sibuk sekali menghadang di hadapan Ong Tiong Yang Totiang, apakah Totiang tidak merasa kasihan pada aku? Apakah Totiang tidak bersedia menolong ku tanya Li Siu Mei? Ong Tiong Yang tersenyum sambil melangkah terus menuju ke pintu kuil tersebut Kita bicara di luar kuil saja tanda seru katanya kemudian Li Siu Mei tidak berdaya menahan Ong Tiong Yang Yang waktu itu telah melangkah keluar din menghampiri Aoyang Hong Belum lagi ia tiba di hadapan Anoyang Hong Yang waktu itu tengah berdiri menjublek memandangi ke arah jalan raya Di saat itu Ong Tiong Yang telah berkata dengan suara yang pasti Saudara Aoyang Pinto tidak bisa terlalu lama menemani kalian Karena masih ada urusan lainnya yang perlu Pinto selesaikan Dan tak apa menantikan jawaban Aoyang Hong Ong Tiong Yang telah melangkah lebar meninggalkan tempat tersebut Aoyang Hong jadi terkejut Begitu juga Li Siu Mei Totiang, tunggu dulu panggil mereka hampir berbarengan Tetapi Ong Tiong Yang tidak memperdulikan mereka Dan telah melangkah terus meninggalkan mereka Aoyang Hong dan Li Siu Mei jadi berdiri menjublek Mengawasi kepergian imam itu Setelah berjalan agak jauh dan melihat Aoyang Hong dan Li Siu Mei tidak mengikutinya Ong Tiong Yang menghela nafas dalam dua kemudian pikirnya Sungguh licik pemuda si Ooyang itu tanda seru Dan setelah dia berpikir demikian Ong Tiong Yang mempercepat langkahnya Ia telah berlalu dengan cepat bermaksud meninggalkan tempat itu Karena ia menyadari jika terlalu lama di situ Jelas dirinya akan diganggu oleh Aoyang Hong dan Li Siu Mei Yang licik itu Saat itu, tampak Aoyang Hong dan Li Siu Mei yang menyadari bahwa Rencana mereka gagal Hanya bisa menghela nafas saja Menyesali bahwa rencana mereka diatur kurang begitu rapih Sehingga Tojin itu bisa lolos dari tangan mereka Dan apa yang mereka harapkan tidak bisa tercapai Bagian 47 Angbiansi Orang Bertopeng Merah Ong Tiong Yang ketika tiba di luar kota Mempergunakan ginkangnya untuk berlari dengan cepat Dalam sekejap metu saja melewati belasan Li Setelah tiba di sebuah persimpangan jalan Dimana di kiri kanannya terdapat banyak sekali pohon-pohon Dan juga sawah ladang yang terbentang luas Ong Tiong Yang baru menghentikan larinya Ia melakukan perjalanan perlahan-lahan Menikmati keindahan alam yang terdapat di sekitar tempat tersebut Ong Tiong Yang berpikir keras di dalam hatinya Di dalam dunia ini tampaknya terdapat banyak sekali manusia Dua licik dimana kelurusan seperti ingin dipindih oleh kesesatan Seperti yang terlihat pada si pemuda si Ooyang itu Yang rela berusaha dengan segala daya untuk mencapai maksud hatinya Dengan melupakan gie, budi, dan jin, kebijaksanaan Sehingga ia rela memperalat kekasihnya sendiri Berpikir begitu Ong Tiong yang menghela nafas dalam-dalam Ong Tiong yang tiba-tiba menahan langkah kakinya Karena didengarnya dari arah belakang terdengar suara langkah kaki yang perlahan dan ringan sekali Ia melihat orang yang tengah berlari mendatangi adalah yang memakai penutup muka secarik topeng merah Waktu orang yang memakai penutup muka warna merah itu tiba di hadapannya Ong Tiong yang merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat Katanya dengan suara yang sabar Siapakah sebenarnya Kiesu dan Sudikah Kiesu memberitahukan apa keperluan Kiesu membuntuti aku Setelah tiba di hadapan Ong Tiong yang orang bertopeng merah itu berkata Sabar jangan mendesak aku dengan pertanyaan di dua yang mengandung kecurigaan seperti itu Katanya sambil tersenyum Ong Tiong yang juga tersenyum Katanya jika dilihat dari sepak terjang Kiesu Tampaknya Kiesu memang tidak hendak diketahui orang siapa adanya Kiesu Maafkan kelancangan Pinto yang telah lancang bertanya yang tidak-tidak Orang bertopeng merah itu tertawa lagi Tojin muda, engkau demikian muda Tetapi telah memiliki kepandayan yang mengagumkan Di samping itu engkau pun memiliki pikiran yang luas dan tindakan yang bijaksana Seperti tadi, walaupun engkau telah mengetahui orang si O yang itu seorang pemuda yang licik Namun engkau tidak membuatnya malu atau engkau tidak menegurnya Hal itu menunjukkan bahwa engkau memang seorang imam yang memiliki pikiran yang sangat luas Cepat dua Ong Tiong yang menjura memberi hormat Sambil katanya, Kiesu terlalu memuji katanya merendah Orang bertopeng merah itu tertawa lagi Aku tertarik sekali melihat sikapmu seperti itu Maka dalam hal ini, aku memang bersedia untuk menjadi sahabatmu Ong Tiong yang terkejut Kiesu tanda tanya tetapi belum lagi Ong Tiong yang selesai dengan perkataannya Justru orang bertopeng merah tersebut telah memotongnya Jangan kau memandang rendah kepadaku Atau memang engkau menganggap aku tidak pantas menjadi sahabatmu Tanda tanya Ong Tiong yang jadi gugup Bukan begitu maksudku, Kiesu Bukan begitu tanda seru katanya cepat Kalau demikian berarti engkau tidak keberatan mengikat persahabatan denganku Bukan tanyanya Ong Tiong yang kemudian menganggup Baiklah Kiesu tanda seru siapa gelaranmu Tanya orang bertopeng merah tersebut Aku belum memiliki gelaran, sedangkan namaku Ong Tiong yang baiklah Ong Chinjin Untuk selanjutnya engkau bisa memanggilnya dengan angdian Muka merah katanya sambil tertawa Dan sekarang engkau ingin melakukan perjalanan kemana Ong Tiong yang menggeleng perlahan Katanya, belum ku ketahui Pincel bermaksud mengembara kemana saja Untuk mencari pengalaman orang bertopeng merah itu Tampaknya kurang menyetujui pendapat dari Ong Tiong yang Kau mengembara untuk mencari pengalaman tanyanya Ong Tiong yang menganggup Benar Kiesu tanda seru Tentu saja seorang yang mengerti kepandaian mengembara bukanlah suatu hal yang sulit Namun jika engkau mengembara tanpa tujuan Itu pun tidak benar, kata Angbian Ong Tiong yang tertegun Apa maksud Kiesu tanyanya hati dua Pinto tidak mengerti maksud Kiesu tanda seru sesungguhnya Jika seseorang yang memiliki kepandaian tinggi dan melakukan pengembaraan hanya untuk mencari pengalaman diri sendiri Hal itu bukan berarti hal yang terpuji Mengapa begitu justru jika seseorang memiliki kepandaian tinggi bermaksud melakukan pengembaraan Untuk dapat mengamalkan kepandaiannya menolongi orang dua yang tengah dalam kesulitan tanda seru Ong Tiong yang tertawa sambil menganggup Memang itu tujuan Pinto Dan setiap kali Pinto menyaksikan hal yang tidak pantas Memang Pinto berusaha untuk menyelesaikan Orang bertopeng merah itu tersenyum Baiklah jika demikian Katanya, tentunya Ong Chinjin tidak akan keberatan untuk membantuku melakukan selatu pekerjaan besar Yang mengandung kemuliaan Ong Tiong yang jadi tertegun sejenak Dan mengerutkan sepasang alisnya Lah hanya melihat sepasang metel orang itu saja yang berkilat Dan ia bertanya, pekerjaan mulia apa yang dimakasutkan oleh Kiesu Untuk pekerjaan suci Kita menolongi orang-orang yang lemah Dan dalam keadaan tertindas Sahuti orang bertopeng merah itu Boleh Pinto mengetahui urusan itu Tanya Ong Tiong yang Tentu saja boleh Katanya, sesungguhnya aku tengah melakukan suatu pekerjaan Untuk menegakkan keadilan Menolongi seseorang yang tengah berada dalam penasaran Tanda seru menolongi orang Tanya Ong Tiong yang Benar sahutnya Jika Ong Chinjin tidak keberatan Aku minta bantuanmu untuk menyelesaikan persoalan tersebut Jika memang urusan demi keadilan Tentu Pinto tidak keberatan untuk mengeluarkan tenaga Sabut Tong Tiong yang Baik ya kata Angbian Tunggu dulu Kiesu Menurut Pinto justeru Kiesu memiliki kepandayan yang tinggi sekali Berada beberapa tingkat di atas kepandayan Pinto sendiri Bantuan apakah yang bisa Pinto berikan Memang aku memiliki kepandayan yang tidak rendah Tetapi justru lawan-lawan yang harus kuhadapi juga bukan lawan-lawan yang ringan Di samping itu mereka berjumlah banyak Kita hendak menolongi seorang tokoh rimba persilatan Yang difitnah dan dicelakai orang yang tidak bertanggung jawab Jadi Kiesu hendak mengajak Pinto untuk menolong orang-orang itu tanyanya Orang bertopeng merah tersebut mengangguk Siapakah orang itu Kiesu? Bolehkah aku mengetahuinya? Tanya Ong Tiongjang Sahabat yang ditawan dan dicelakai itu adalah orang Sililong dan bernama Yithao Ia merupakan tokoh rimba persilatan yang memiliki nama sangat terkenal Karena kepandayannya yang tinggi Namun orangnya terlalu jujur Sehingga belum lama yang lalu ia telah dicelakai oleh lawan-lawannya Dengan mencampuri racun pada minumannya Dengan demikian ia berhasil ditawan dan kemudian dirusak seluruh tubuhnya Melenyapkan kepandayannya Sehingga tidak bisa memberikan perlawanan apa-apa lawan-lawannya Hem, jika memang demikian persoalannya Kiesu tentunya mengajak aku untuk menghadapi orang-orang yang telah menawan Lyong Nethao tersebut Tidak salah, itulah maksudku Dan orang-orang yang menawan Lyong Nethao itu sangat banyak jumlahnya Apakah Hong Xinjin tidak ragu-ragu untuk melakukan hal ini? Tanya orang bertopeng merah itu Baiklah, kata Ong Tiongjang Mari kita berangkat Orang bertopeng itu mengangguk Mereka meninggalkan tempat itu Terima kasih telah menonton!